Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Sehingga anak-anak dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini Dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Bateri pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 4 Tema 2 Subtema 1 Pembelajaran 6 Ayo berdiskusi pada halaman 42 Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi Amati gambar berikut Dan jawablah pertanyaan berikut 1. Apa yang diceritakan pada gambar di atas Gambar di atas menceritakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan manusia sehari-hari Misalnya menjemur pakaian, berolahraga, anak yang masih kecil berjemur Supaya cukup mendapatkan sinar matahari pagi yang baik untuk kesehatan 2. Sebutkan gambar-gambar yang mendukung alasanmu tergait penggunaan sumber energi minyak bumi Yang pertama, mencuci pakaian dengan mesin cuci Alasannya, mencuci pakaian menggunakan mesin cuci termasuk secara tidak langsung menggunakan energi minyak bumi Karena mesin cuci menggunakan energi listrik Sedangkan energi listrik dihasilkan dari mesin yang bahan bakarnya adalah minyak Sedangkan minyak berasal dari minyak bumi Yang kedua, berangkat sekolah dengan motor Alasannya, berangkat sekolah dengan sepeda motor terkadang diperlukan karena jarak sekolah dengan rumah yang jauh Sepeda motor adalah kendaraan mesin yang menggunakan bahan bakar minyak seperti bensin, Pertamax, Premium, Pertalite Semua bahan tersebut berasal dari minyak bumi Buatlah tulisan dengan menggunakan jawaban-jawaban di atas Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Minyak bumi berasal dari jasad hewan-hewan purba yang telah punah berjuta tahun yang lalu Jadi, minyak bumi tidak dapat diperbarui lagi jika sudah habis Minyak bumi sangat besar manfaatnya bagi manusia Karena hampir sebagian besar peralatan atau kendaraan mesin yang dipakai oleh manusia Bahan bakarnya berasal dari minyak bumi yang sudah diolah Misalnya, sepeda motor, mobil, diesel, yang bahan bakarnya adalah bensin, Pertamax, Premium, Solar Yang semuanya berasal dari minyak bumi Listrik yang kita gunakan sehari-hari Ada beberapa pembangkitnya berasal dari mesin yang bahan bakarnya menggunakan minyak bumi Seperti pembangkit listrik tenaga di esel, yang sumber bahan bakarnya adalah minyak bumi Jadi, minyak bumi manfaatnya sangat banyak bagi manusia Akan tetapi, kita harus ingat bahwa minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Untuk itu, kita harus berhemat dalam menggunakan minyak bumi Buatlah gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak Berikut adalah contoh gambar yang menceritakan ajakan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi Dalam mendukung aktivitas sehari-hari Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui Karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama Bisa mencapai jutaan tahun Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi Pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak Satu, kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi Dalam mendukung kegiatan sehari-hari Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan beberapa contoh Kita, sebagai warga negara, mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi Dalam mendukung kegiatan sehari-hari Maksudnya adalah, kita sebagai warga negara Sudah dijamin oleh negara mempunyai hak untuk bisa memanfaatkan minyak bumi Untuk mendukung kegiatan sehari-hari Misalnya kita menggunakan bensin untuk kendaraan motor, mobil, jenset, dan lain-lain Kita diperbolehkan menggunakan itu semua tanpa adanya larangan dari pihak manapun termasuk negara Contoh, menggunakan bensin untuk kendaraan bermotor Menggunakan solar untuk menghidupkan diesel Menggunakan bensin atau pertah light untuk menghidupkan jenset Dua, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya adalah Kemungkinan besar akan terjadi gejolak dalam kehidupan masyarakat Jika gejolak dibiarkan terus-menerus Dikawatirkan akan semakin membuat kekacauan di dalam kehidupan bermasyarakat Hal ini juga akan memicu rasa ketidakpercayaan Masyarakat atau warga negara terhadap pemerintah Yang akan berimbas dengan kacaunya keseimbangan Antara hak dan kewajiban seorang warga negara Sehingga kemungkinan besar Masyarakat akan acuh tak acuh Terhadap kewajibannya sebagai seorang warga negara Tiga, kita sebagai warga negara berkewajiban Untuk menghemat penggunaan minyak bumi Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan contohnya Sebagai seorang warga negara yang baik Selain menuntut hak Kita juga wajib melaksanakan kewajiban Sebagai seorang warga negara Salah satunya adalah Kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi Hal ini dikarenakan minyak bumi adalah sumber daya alam Yang tidak dapat diperbarui Yang ketersediaannya sangat terbatas di bumi ini Contohnya Membiasakan naik angkutan umum Daripada menggunakan kendaraan pribadi Membiasakan jalan kaki Atau naik sepeda Daripada menggunakan kendaraan bermotor Mengurangi pemakaian kantong plastik Karena plastik juga salah satu turunan minyak bumi Menggunakan sumber energi alternatif Yang lebih ramah lingkungan Seperti matahari Air Atau angin Jika belum tersedia di tempat tinggal kita Bisa dimulai dengan hal sederhana Seperti menghemat pemakaian listrik dan air Empat Apa yang terjadi Jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik Jelaskan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dikerjakan Dan apabila kita melakukan kewajiban kita Akan menerima hak Jadi Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban dengan baik Maka kita tidak dapat menerima hak 5. Berikan saranmu Cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak Cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak adalah Dengan memanfaatkan semua produk hasil turunannya Dengan bijak misalnya Menghemat penggunaan bahan bakar minyak Dengan menggunakan transportasi umum Mengurangi pemakaian kantong plastik Karena plastik juga salah satu turunan minyak bumi Dan menggunakan sumber energi alternatif Yang lebih ramah lingkungan Demikianlah materi yang dapat ibu sampaikan pada hari ini Semoga apa yang telah ibu sampaikan pada hari ini Dapat bermanfaat untuk dirimu Dan menambah ilmu pengetahuanmu Jika dalam penyampaian materi Ada tutur kata ibu yang kurang berkenan Ibu mohon maaf Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!